Kalipari Mungkin hanya beberapa orang yang tahu Dimana letak desa ini Dan Sebagian lagi akan bertanya dimana Ini adalah kisah Iqbal Ramadhan yang dilahirkan Dan dibesarkan di desa ini Memang Tidak ada yang spesial dari desa ini Namun ada cerita Di setiap langkah dan kehidupan Yang dia jalani Dia memulai hari dengan bangun pagi Untuk bekerja di perusahaan yang terletak Tidak jauh dari desanya Cerita dimulai ketika dia pulang Dari bekerja Dia selalu menyisihkan waktunya Untuk berkendara mengelilingi desa Dan kali ini Aku berkesempatan untuk dapat Mengeksplore desa ini Kalipari merupakan wilayah Tokologi yang menarik Karena hutan-hutan dan perpukitannya Tertata dengan indah Sayangnya Desa ini tak seindah dulu lagi Hutan dan perpukitan Kini banyak yang gersang Akibat penggurulan secara besar-besaran Dan pemanfaatan lahan tambang Namun saat ini Sedang diupayakan oleh Pemerintah daerah sekitar Untuk merehabilitasi Kondisi yang rusak Terima kasih telah menonton! Di awal perjumpaan kami Iqbal banyak bercerita mengenai harapan Dan keinginan tentang desa Yang berkembang Namun tetap melestarikan alam Ketika menonton! Apa yang terlihat di seluruh Yang that sehidup kalian Ketika kita mengenai harapan Mereka mengetahui Masuknya 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 Jangan Meski susoknya telah banyak bumpa, Kalipari masih menjadi tempat tujuan akhir perjalanan bagi Iqbal Ramadan Sejauh apapun Morpadi terbang di antara dahan yang rindang, ia akan kembali pulang pada sarang Sejauh apapun kita berpetualang, rumah akan selalu menunggu untuk kembali pulang Terima kasih telah menonton! Terbang kurang lebih 40 hektare adalah hutan kayu cati yang keberadaannya masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang Setelah memasuki area hutan kayu cati, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pusat desa Kalipari Di sini terdapat pasar dan beberapa toko berpelajaran Kalipari masih menyembunyikan keindahan alamnya Menuju timur di daerah sumber kobang, aku dikejutkan dengan danau yang merupakan aliran dari sungai berantas Di sini kami bertemu dengan Husin, si pemilik perahu Dan perjalanan menjelajah danau berantas dimulai Inilah akhir dari perjalananku di Kalipari Mungkin di lain waktu, aku akan kembali lagi ke desa yang penuh dengan kedamaian, kebersamaan, kekuatan, inspirasi, dan yang sangat penting adalah kecantikan alamnya Well, here I am Eker Masagi, signing out Till next time, everyone